Usai mengumumkan 26 pemain yang akan berpentes di Piala Asia Qatar 2023, Timnas Indonesia kembali melakoni pertandingan uji coba. Kedua, yaitu kembali melawan Libya. Di laga ini, skuata Suan Sintayong lebih bermain efektif ketimbang di pertandingan sebelumnya, yang kalah 4-0. Ya, laga kali ini Timnas Indonesia juga bisa membobol gawang Libya lewat sepakan Yaakob Sauri. Ya, walau Libya berhasil membalas dengan mencetak dua gol. Hingga skor 2-1 tersebut tertahan sampai akhir pertandingan. Tentunya di laga ini, ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang menjadi sorotan, seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Rido. Keduanya terlihat melakukan blunder. Rizky Rido melakukan blunder yang sangat fatal, yang berujung gol bagi Timnas Libya. Selain itu, netizen rame-rame mengkritik permainan Marcelino Ferdinand. Mantan pemain Persibaya ini memang berulang kali salah mengambil keputusan dan cenderung terlalu individual dalam mengelola bola. Banyak yang mengatakan bahwa permainan Timnas Indonesia lebih baik, usai Marcelino Ferdinand digantikan oleh pemain lain. Tentunya, melihat penampilan Marcelino di laga tadi membuat pemain Persib Bandung yang juga kapten Timnas Indonesia Mark Locke kaget dan dirinya juga berharap agar pemain Liga Belgia itu harus banyak belajar dari kesalahan. Apalagi, usia Marcelino Ferdinand saat ini terbilang masih sangat muda bagi pemain profesional yang bermain di Timnas Senior. Jadi, Marcelino Ferdinand harus banyak belajar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!